Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani menyatakan rasa simpati terhadap konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Rasa simpati tersebut dilakukan Unjani dengan cara melakukan doa bersama sebelum acara wisuda periode ketiga tahun 2023 di kota Bandung. Konflik yang terjadi di Gaza, Palestina menuai simpati banyak pihak, khususnya umat muslim di Indonesia, salah satunya Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani. Melalui momentum pelaksanaan wisuda periode tiga tahun 2023, Rektor Unjani Hikmahanto mengajak wisudawan beserta orang tua yang hadir untuk berdoa sejenak bagi warga Palestina korban kebiadaban Israel. Sementara itu, mengenai ribuan wisudawan yang digukuhkan kali ini, Rektor Unjani Hikmahanto berharap dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan disiplin dalam menghadapi era digital ini. Saudara-saudara sekalian, secara pribadi dan atas nama Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya sekali lagi ingin mengucapkan kepada para lulusan, ahli media, sarjana, magister, dan profesi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Menurut Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, Rektor Jen Tekni Purnawirawan Tatang Sulaiman, Unjani saat ini tengah melakukan perbaikan baik sarana maupun prasarana, guna mengakselerasi pendidikan mahasiswa. Dia berharap pada tahun 2025, Unjani menjadi Smart Military Campus. Tahun 2023, diikuti kurang lebih sekitar 2.200 kembali. Kita, Unjani setahun itu dua kali memiliki sudang. Harusnya tiga kali, tapi yang kapan-kapan yang kolom 1-1-2 dijadi kata-1. Tadi saya sudah menyampaikan kepada mereka, kalau Unjani ke depan itu akan menjadi lompatan. Keempatan dalam apa? Keempatan dalam ceket hidup. Ketahanan dalam sarana perasarana. Seperti diketahui, periode tiga ini, 2.722 mahasiswa dikukuhkan selama dua hari, yakni pada 25 dan 26 Oktober 2023, dengan dibagi dalam empat gelombang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV